Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan kami di kelompok Tani Mitra Hikmah Faham Pangalengan Hari ini kita tabur pebuluh kandang posta persiapan tanaman ketan Jadi kemarin kan ini lahan sudah ditabur doromit dosis 3-5 ton per hektare Hari ini kita tabur pebuluh kandang dosis sekitar 1.100-1.200 karung per hektare Ini lahan bekas tanaman wortel Ukuran bedengan 1,5 x 6 meter 1 hektarnya masuk sekitar 1.100-1.200 bedeng Hari ini kita tabur pebuluh kandang 1 bedeng 1 karung pakan Ini 1 karung pebuluh kandang isinya mungkin sekitar 20 kg Kita tabur dengan dosis 1.100-1.200 karung per hektare Jadi sekitar 20-25 ton per hektare pebuluh kandangnya Rekan-rekan mungkin bertanya kenapa banyak sekali pebuluh kandang yang digunakan Ini lahan sudah ditanami sayuran sejak akhir masa penjajahan Sudah puluhan tahun ya mungkin lebih tua lebih lama dari kebanyakan umur para petani sekarang Selain sudah ditanami sayuran selama puluhan tahun Lahan ini juga merupakan lahan mendidikasi Jadi bisa ditanami 3 kali dalam setahun Jadi kebanyakan nutrisi yang digunakan oleh tanamannya seperti apa Kita menggunakan banyak pebuluh kandang posta Karena lahan membutuhkan bahan organik Ini bahan organiknya disini adalah sekampadi Untuk mempertahankan kandungan bahan organik tanah Supaya tetap tinggi Nanti bahan organik bisa menjadi bahan bakar mikroorganisme yang ada di dalam tanah Supaya nanti tetap subur ya Kemampuannya untuk menunjang pertumbuhan tanaman tetap bagus Karena kita menggunakan lahan ini secara sangat intensif Untuk lahan bukan baru Penggunaan pebuluh kandang tidak perlu sebanyak ini Aplikasi dolomit pun bisa lebih sedikit Terlihat disini kesibukan pagi hari di daerah Pangalengan Ini iring-iringan mobil sayur yang pulang dari daerah kota Jakarta, Tangerang, Bogor dan lain-lain Pulang ke Pangalengan membawa kemuatan pepuk ayam posta Jadi kebanyakan mobil sayur ini tidak sengaja ngambil pepuk ayam Tapi memanfaatkan arus balik Jadi pulang dari kota bawa pupuk Terlihat disini pepuk kandang ayam yang terkena air hujan Mengeluarkan banyak uap Ini uap amoniak Terjadi proses pengomposan karena pupuknya basah terkena air Jadi penyimpanan pupuk kandang selama dia kering Tidak bermanfaat ya untuk pengomposan Karena untuk proses pengomposan dibutuhkan air Kondisi pupuk mesti dalam keadaan lembab Baru terjadi proses pematangan pupuk kandang Kebayang ya, biasa pada penanaman musim kemarau apabila pupuk kandang diaplikasikan langsung ke lahan Pupuk kandang yang mentah terkena air Cuma sedikit terjadi proses pematangan Umbi benih bisa masak terkukus Dalam proses pengomposan pupuk kandang Suhunya biasa sampai 60-70 derajat Kebayang ya, ada umbi benih disitu Airnya cuma sedikit Tidak cukup banyak untuk mendinginkan proses pengomposan Apalagi apabila benihnya masih bagor, masih seger Nanti yang ada benihnya pecah, masak terkukus, dan bukannya numbuh Di sini pupuk kandangnya kita tabur merata di lahan Bukan dikomposkan di rumah kompos Karena sekarang musim hujan Ini sekarang saja sudah mulai gerimis ya Nanti setelah ditabur rata seperti ini Pupuk kandang dihujankan sehari-dua hari Kemudian diaplikasikan POC mikroba Tricoderma Gliocladium Serta asam bumat Untuk membantu proses pengomposan Serta untuk mencegah serangan layu Baik layu jamur maupun layu bakteri Serta untuk menambah kesuburan lahan Setelah aplikasi POC mikroba Proses berikutnya adalah Olah tanah Nanti kita olah dengan menggunakan rotari Supaya pupuk kandang Serta dolomit tercampur merata dengan tanah Kontak langsung dolomit dalam konsensasi tinggi Serta pupuk kandang mentah dengan umbi kentang Bisa mengakibatkan serangan penyakit common scape Yang disebabkan oleh jamur strepsomises kabies Setiap tahapan kami lakukan dengan seksama Untuk memastikan benih yang dihasilkan berkualitas bagus Demikian proses penamburan pupuk kandang Persiapan tanam kentang Semoga videonya bermanfaat bagi rekan-rekan Hatun Hun Terima kasih